Universitas Erlangga, Surabaya bersama Asia University di Taiwan meresmikan Indonesian Taiwan Education Center. Peresmian ini menandai kerjasama antara kedua belah pihak dan menjadikan satu-satunya pusat layanan informasi pendidikan Taiwan di Indonesia. Diwakili oleh Rektor Unir Surabaya, Muhammad Nasih, dengan Vice President Asia University Taiwan, Huichenko, peresmian Indonesian Taiwan Education Center berlangsung di gedung Universitas Erlangga, Surabaya selasa kemarin. Peresmian ini menandai kerjasama antara kedua belah pihak yang menjadikannya satu-satunya pusat layanan informasi pendidikan Taiwan di Indonesia sebagai kerjasama bilateral antar negara. Dengan kerjasama ini, Indonesia bisa berkolaborasi mengembangkan pendidikan di Indonesia dan Taiwan. Sementara Asia University dinilai memiliki keunggulan di bidang sains, ekonomi, sosial, politik, dan kedokteran. Selain itu, menurut Rektor Unir, Muhammad Nasih, Taiwan dianggap tidak mahal jika dipandingkan dengan Amerika, Eropa, dan Australia. Sehingga pihaknya mendorong mahasiswanya untuk melanjutkan studi ke Taiwan, termasuk memberikan kemudahan dan rekomendasi terkait visa. Kerjasama sudah, dengan beberapa universitas, tapi sifatnya baru U2U, universitas itu universitas. Dan sekarang dengan Taiwan Education Center, kita berharap bukan lagi U2U, tapi antar negara. Dari sejauh antar negara, sehingga kolaborasinya bisa lebih banyak lagi, bukan hanya untuk air langga. Jadi, not only for air langga utility, tapi juga untuk semua universitas di Surabaya dan di Indonesia. Sementara itu, Vice President Asia University Taiwan, Huechenko, yang merupakan perwakilan dari Taiwan, menyatakan sangat antusias terkait kerjasama yang dijalin dengan Universitas Air Langga Surabaya ini. Sementara yang dijalin dengan perwakilan dari Indonesia dan Taiwan. Jadi, pemerintah mendukung senter ini. Jadi, senter ini mendukung oleh Universitas Air Langga, Universitas Air Langga di Taiwan, dan juga Universitas Medikasi di Taiwan. Dengan adanya Indonesian Taiwan Education Center, diharapkan nantinya lebih banyak adanya kolaborasi, termasuk dengan universitas lain di Surabaya dan Indonesia yang berpusat di Universitas Air Langga Surabaya. Sondimis dan Nanto melaporkan untuk Nek.